Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penampakan fisik dari OpenBTS Arrange Network untuk keperluan pendidikan. Jadi ini bukan buat operasi beneran, ini pendidikan, bentuknya kotak seperti ini. Kalau kita lihat dari depan, ini tampilan depannya, ini kita lihat ada tombol on off, kemudian ini USB, kita bisa masukkan flashdisk ke dalamnya. Ini tutup untuk ethernet dan itu ada dua antena, RX, TX. Yang satu untuk RX itu receiver untuk menerima, TX ada transmitter untuk mancar. Jadi bentuknya seperti itu saja. Ethernetnya bisa kita lihat bisa dibuka sih sebenarnya. Dan di belakang, ini ada cerokan listrik, 12 volt, jadi tegangan ini dipakai bukan 110 atau 220, tapi 12 volt. Konsumensinya kita bisa menggunakan aki, aki motor, aki mobil, dan sebagainya untuk memberi listrik pada pelaturan OpenBTS ini. Kemudian, jadi secara fisik hanya seperti ini, power supply-nya bisa menggunakan apa saja. Ini contoh power supply yang digunakan, ini ruden memang 12 volt. Bentar, bentar. Berapa ampere ya? 12 volt, 5 ampere. Ini switching power supply, 12 volt, 5 ampere. Di sini, colokannya 12 volt, masuk ke OpenBTS, seperti ini. Jadi, alatnya hanya seperti ini saja. Oke, nanti coba kita akan buka. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.